selamat menikmati dan peminat malah ibu mentuanya datin patimai ismail turut meninggalkan komen menyokong tindakannya menerusi hantaran berkenaan putri sarah liana berhak untuk bahagia sebagai istri dan ibu yang melahirkan syekul dan sumaya langsung tidak dihargai selama pengorbanan berita terkini setiap pagi dapatkan berita pilihan berita harian dalam email anda kebahagiaannya dirampas dengan kejam oleh mereka dia ditinggalkan terkapai-kapai menguruskan anak-anak yang sedang membesar adilkah semua ini tulisnya sebelum ini patimai menegaskan tidak akan memaafkan bapak kepada ira kazar yaitu kazar saisi kerana didakwa berkomplot dengan anaknya untuk mengawinkan mereka putri sarah tidak rela dimadu dan minta dilepaskan demi kebahagiaan mereka bersama anak-anaknya putri sarah tidak rela dimadu dan minta dilepaskan demi kebahagiaan bersama anak-anaknya sementara itu putri sarah ketika dihubungi VH online berkata apa yang diberkatakan ibu mentua itu adalah satu kenyataan ibu bapak mentua menjadi kekuatan saya berdepan dengan konflik rumah tangga selama 4 tahun ini bohonglah jika saya dapat melalui saat sukar ini sendirian tanpa sokongan ibu bapak mentua keluarga teman rapat dan peminat mereka menjadi kekuatan luar biasa untuk saya berdepan setiap dugaan tanpa mereka saya tak tahu apa akan berlaku ujannya tambah putri sarah ibu mentua kini lantang bersuara mempertahankannya dalam media sosial saya bersyukur memiliki ibu bapak mentua yang sangat baik seperti ibu bapak kandung saya ibu bapak mentua saya juga menjadi saksi konflik di alami sepanjang 4 tahun ini jadi tentulah mereka tahu apa yang saya rasa ketika berdepan saat getir ini apatah lagi mereka lihat saya terkontang kanting menjaga anak-anak masih kecil tanpa suami mereka terlalu sayangkan Syekul Islam dan Sumaya katanya Syamsul dan putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata Syekul Islam yang berusia 5 tahun dan Sumaya 3 tahun terima kasih karena sudah setia menonton warna berita sampai selesai dan nantikan berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati